Pemain Timnas Maroko, Hakim Ziyeh akan mendonasikan pendapatan yang didapatnya selama Piala Dunia 2022. Ziyeh menegaskan ia memilih untuk membela Timnas Maroko bukan karena uang. Ia menjadi bagian skuad Maroko yang mencetak sejarah pada Piala Dunia 2022 Qatar. Skuad Singa Atlas itu berhasil menembus semifinal turnamen akbar tersebut. Usai tampil di Piala Dunia 2022 Qatar, Hakim Ziyeh yang menampilkan performa apik selama turnamen mengatakan bahwa ia akan mendonasikan uang yang ia dapatkan. Gelandang berusia 29 tahun itu berhasil mengumpulkan uang sebanyak 277.575 dolar AS atau sekitar 4,3 miliar rupiah selama Piala Dunia 2022. Uang sebanyak itu merupakan bonus yang ia dapatkan berkat keberhasilan mengantar Timnas Maroko hingga ke babak semifinal. Akan tetapi Ziyeh tidak akan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Pemain milik Chelsea itu memilih untuk mendonasikan uang tersebut kepada masyarakat miskin di negaranya. Hakim Ziyeh menjadi salah satu pemain Maroko yang tampil impresif pada Piala Dunia 2022 Qatar. Selama turnamen, Ziyeh yang sempat meninggalkan skuad Singa-Singatlas selalu menjadi pilihan utama pelatih Walid Regragui. Dari tujuh penampilan di Piala Dunia 2022, Hakim Ziyeh mampu mengemas satu gol dan satu asis.